Kali ini dapur Minania akan membuat steak daging sapi lengkap dengan saus steak dan saus marinasi Pertama-tama disini kita akan menyiapkan saus marinasinya terlebih dahulu Siapkan wadah, kemudian tambahkan saus tomat, kecap manis, minyak makan, dan oregano kering Ini akan kita aduk sampai rata ya bun Nah setelah rata, langsung aja tambahkan atau masukkan si daging sapinya Disini saya menggunakan kurang lebih 450 gram daging sapi yang saya potong menjadi 6 bagian Aduk lagi sampai semuanya tercampur rata Terima kasih telah menonton! Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini, ini akan kita susun agar tidak saling bertindih si daging sapinya Kemudian akan kita wrapping menggunakan plastik seperti ini Lalu marinasi di dalam kulkas selama kurang lebih 3 jam sebelum digunakan ya bun Sambil menunggu marinasi dagingnya sekarang akan kita siapkan terlebih dahulu untuk saus steaknya Nah disini saya menggunakan wajan anti lengket, lalu tambahkan margarin untuk menumis Lalu tambahkan bawang bombay Disini saya mencincang bawang bombaynya agak kasar ya bun Kalau bunda nanti mau saus steaknya menjadi lebih halus, ini cincangnya berarti harus lebih halus daripada ini Kemudian tambahkan juga bawang putih Nah setelah keduanya layu, langsung aja tambahkan saus tomat Kemudian saus barbecue Kecap manis Kemudian gula paleng Garam Lalu ada lada bubuk Dan kecap inggris Kemudian ini akan kita aduk-aduk ya bun sampai matang Setelah matang, ini langsung aja kita tambahkan larutan maizena yang dibuat dari 1 sendok makan maizena Dan dicampurkan dengan 200 ml air Nah ini maizena nya saya tambahkan secara bertahap untuk memudahkan pengadukan ya bun Oke ini akan kita masak sampai teksturnya menjadi kental seperti ini Nah jangan lupa tambahkan juga oregano kering Kemudian aduk lagi Koreksi rasa sebentar, kalau sudah oke Berarti sudah selesai dalam memasak saus steaknya Pindahkan ke dalam wadah Saus steaknya sudah siap digunakan Tapi sekarang kita sisikan terlebih dahulu Lanjut sekarang kita akan panggang dagingnya Nah ini sudah selesai dimarinasi selama kurang lebih 3 jam di dalam kulkas ya bun Nah ini saya menggunakan panggangan bulgogi grill seperti ini Yang dari Korea itu Nah ini karena cepat banget panasnya Langsung aja masukkan si steaknya tadi Tidak lupa disini saya juga menambahkan bawang bombay Nah ini campurkan juga dengan saus marinasinya Biar lebih mantep Nah kalau sudah ini kita tutup aja Agar sih panasnya ini lebih merata ya bun Jangan lupa dibalik Nah untuk bagian yang hitam-hitam ini Ini bukan gosong ya bun ya Tetapi ini bagian dari saus marinasinya Dan mudah banget untuk melepaskannya Nah untuk tingkat kematangannya Ini disesuaikan dengan selera aja ya bun ya Nah kalau saya segini Saya rasa sudah cukup Untuk pendamping steaknya Disini saya menggunakan 5 buah kentang Ini kentangnya sudah dicuci Dan tinggal dikupas seperti ini Kemudian tinggal dipotong-potong aja Seperti ini ya bun Nah sekarang sudah siap Sudah dipotong semua Nah disini untuk campuran kentangnya Saya menggunakan tepung crispy sebaguna Nah ini diaduk-aduknya Seperti ini aja ya bun ya Asal nempel ke kentangnya aja Nah sekarang tinggal digoreng deh Setelah semua selesai Sekarang tinggal ditata aja Kedalam piring seperti ini Masukkan steaknya Kemudian tambahkan juga kentang gorengnya Nah ini untuk kentang gorengnya Teksturnya ini sangat crispy ya bun ya Nah setelah itu Langsung aja tuang si saus steaknya Oke bunda Sekian dulu resep hari ini Semoga bermanfaat Kalau suka dengan channel ini Silahkan subscribe Sampai ketemu dengan resep berikutnya Sampai ketemu dengan resep berikutnya Terima kasih.